Halo Sobat Youtube, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya Nah, kembali lagi bersama saya di channel Biang Wali Hari ini saya akan membahas tentang copyright dalam Youtube Nah, bagi anda pemula Youtuber-youtuber pemula sama seperti saya Nah, apabila anda mengupload video hasil editan anda kemudian memasukkan suatu lagu entah lagu-lagu yang sudah terkenal atau yang jarang dikenal ini ada permasalahan yaitu namanya copyright Nah, copyright ini adalah berarti lagu tersebut atau musik tersebut memiliki hak cipta Nah, apabila anda pasangkan lagu tersebut baik itu pada keseluruhan video anda atau bagian awal saja, openingnya atau bahkan di bagian akhirnya saja itu akan dianggap sebagai penggunaan hak cipta Jadi, video kalian itu nanti tidak bisa dimonetisasi berarti tidak bisa dipasangkan iklan Nah, bahkan apabila anda sering mengupload video yang memiliki hak cipta untuk dari beberapa sumber itu bahkan channel anda nanti bisa kena bennet jadi channelnya di blokir tidak bisa lagi makanya sayang bagi anda yang baru pemula dan ingin jadi youtube Nah, contohnya seperti apa? untuk melihat musik-musik yang ada copyrightnya anda bisa lihat biasanya ada di deskripsi misalnya saya ketikan misalnya musiknya anda mau pakai musik wali Nah, wali misalnya saya pilih ini ada wali ben, nenekku pahlawanku Nah, anda bisa lihat nih di deskripsi apalagi dia sudah masuk ke official video Nah, kalau official video itu sudah pasti ada hak cipta-nya yang pertama yang kedua anda bisa lihat di deskripsi di sini kemudian kita lihat di bagian biasanya di sini bagian paling bawah ada namanya lisensi nah, lisensinya PT Naga Suara Sakti seperti ini nah, kalau anda masukin lagu wali nenekku pahlawanku ini di dalam video anda pasti nanti akan muncul pesan tuk di email bahwa video anda kena klaim hak cipta nah, kemudian contohnya seperti apa? saya buat sebuah video nah, ternyata baru di-upload nggak nunggu lama-lama itu langsung di-klaim hak ciptanya nah, anda bisa masuk ke dalam akun anda di channelnya kemudian masuk ke YouTube Studio nah, anda masuk ke bagian videos di sini anda bisa lihat keterangannya kalau yang bebas hak cipta dia adalah statusnya non nah, kalau di sini nih ada copyright crime kenapa nih copyright crime? berarti lagu yang saya masukkan ini punya hak cipta mari kita lihat dulu lagunya kita lihat di tab baru nah, ini saya buat lagunya Bang Bin Yamin ya eh, hujan gerimus aja nah, ini kalau kita puter ada kalanya musiknya itu dihilangkan gitu ya ada pula videonya nggak bisa dimainkan ada kemas yang bisa tetap dimainkan seperti ini nah, ini caranya gimana? kalau saya buat AdSense ini nggak bisa pakai buat kelan nah, bagi anda yang sudah capek-capek buat misalnya di openingnya nggak ada nih eh, di openingnya itu ada lagu yang memiliki hak cipta anda bisa ganti di sini nah kita lihat lagi di sini copyright cipta kita bisa lihat si detailnya nah oke, kita lihat si detailnya di sini monetizationnya ineligible berarti nggak boleh ini nah, kemudian actionnya apa kalau untuk kita mau rubah supaya videonya ini bebas hak cipta salah satunya adalah kita harus merubah dan mengganti musiknya nah, di sini ada replace song atau mood song pilihannya kalau ada mood kalau kita mood berarti lagunya nggak bisa kita mainin tapi kalau mau masih ada musik mau nggak mau kita harus ganti musiknya replace song kita klik kemudian nanti dia masuk ke tab baru nah, di sini kita bisa stop dulu nah, di sini kita bisa pilih nih musik-musik dari google atau musik-musiknya kita bisa tambahkan ya musik-musik yang tidak ada hak ciptanya ini cara pertama ya bagaimana menghilangkan hak cipta misalnya saya pilih ini dia nih yang ini kalau sudah misalnya musiknya sudah sesuai yaudah tinggal add video aja nah, tinggal add video jadi videonya ini bisa kita atur panjang pendeknya apabila misalnya kita menggunakan musik tersebut hanya di openingnya aja yaudah kita bisa tutup openingnya berapa menit dengan musiknya ada di google seperti ini kalau saya memakai musik full dalam satu video yaudah berarti harus seperti ini yaudah yaudah kita save perubahan kita save change nah we're edit our process ya ini dalam tahap proses user akan melanjutkan untuk melihat versi yang lain dari video kamu ini kita save aja udah nah ini adalah statusnya sudah non ya artinya sudah tidak ada lagi di bagian restrictionnya untuk hak ciptanya sudah hilang nah bagi anda youtuber pemula gak usah panik ya apabila anda sudah mengupload video anda ke dalam youtube dan memang videonya harus digunakan saat itu juga apabila misalnya contoh video untuk mengajar ya waktu deadline-nya sudah mentok dan gak mungkin di edit lagi terus masuk ke proses rendering yang lama lagi belum lagi ukuran yang sangat besar jadi gak usah panik tinggal hilangkan aja lagu yang mengandung unsur klaim hak ciptanya di google tadi sudah banyak ada beberapa 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 musik yang bisa dipakai sebagai gantinya oke itu saja cara dari saya semoga bisa memberikan cara-cara lainnya tetap tonton terus video-video yang disediakan di channel Biangwali biangwali biangwali